Seperti yang disampaikan oleh Pak Men Sasnek, kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga kita sudah disampaikan oleh Pak Men Sasnek, bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya, satu yang ditunjuknya lagi, Kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-perundangan. Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa Otorita sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini, kami berdua ditugas untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil saya baru yang lalu, urban design atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa riban. Pertama itu, jadi fokusnya yang terhadap pelaksanaan program ini, bermasalahnya adalah ditaran dan investasi. Jadi kenapa beliau ditulis sebagai Wakil Kepala, Wakil Kepala UKN, karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama di dalam kami mengubahkan tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN ini. Yang kedua juga, sesuai dengan keperpres UKN, mempersiapkan embryo dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu berpasti di tanda tangan dari Tepuk Siden tentang IKN, maka terdekat ada embryo Pemdasus IKN tersebut. UKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus. Karena memang tugas UKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan, tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan, atau Task Force bersama dengan Pemendagri. Justru kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk, sudah sampai 80% pembangunan Pes 1 maupun Pes 2, nanti Presiden mau ke WKN, kinepnya sudah di genpring lagi, sudah di rumah penjabatan menteri. Pemendagri ini sudah siap. Ini yang dari APBN, yang masih perlu dipercepatkan adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah, yang belum jelas, dan juga kerjasamanya, yang belum jelas. Untuk itulah, kami tugasnya khusus untuk percepatan tadi. Itu lain lagi, kalau untuk 7 dasar khusus, saya kira Pak Menzanda sudah mempunyai sinario. Sampai jumpa di video selanjutnya.